di video kali ini saya ingin mencontohkan bagaimana membuat kartu ucapan di kita hanya menggunakan aplikasi powerpoint pertama-tama langsung kita buka aplikasinya yang umumnya ini sudah terpasang di laptop atau komputer kita membuat presentation pertama kali kita hapuskan textbook yang ada sebelumnya dan kita tata dulu di desain perusahaan hasil atau site 16.9 nah kita menggunakan background foto yang sudah kita download sebelumnya mungkin nanti di video di deskripsi akan saya kasih ini kita ambil file untuk menjadi babel yang ada di yang sudah kita download ini kita contohkan ini setiap babel kita nanti ini selanjutnya pertama kali saya ingin membuat isi konten atau ucapan setiap babel kita menggunakan tepuk jadi insert tepuk tadi ya jadi kotnya ini ada di hitam ternyata putih dan tulisannya ini ini saya ketikkan menjadi satu babel atas kamu tidak bisa saling mengatakan tangan tidak bisa saling gej offensive ini biasanya ini mesti gata-gata dalam jangan customer di dalam satu tegok ini kita tambahkan satu paragraf ya saya sekumpulkan dalam satu tegok kemudian juga yang kedua masih saya insert saya menggunakan tegok kemudian kita tambahkan kemudian kita tambahkan tegok untuk kenyamanan dan enaknya tampilan saya itu tidak terlalu banyak cukup senada satu warna saja tapi dia cukup jelas nanti setelah selesai kita set setting selamat menikmati 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 langsung kita ubah wansinya kutih sehingga yang kita kutih buatannya itu kutih gak ada masalah saya tinggal kutat-kutat ya, kasih mengerti waktu kutih kutih juga saya kasih identitas sama seperti yang pertama kita kutihkan di dalam tegung sehingga nanti kita mendalikannya itu mudah setiap tegung ini nanti menjadi sponnya kita buat beda gaya ini saya coba patah tengah setelah ini kita ubah jenis tape-nya jenis font-nya dan saya menggunakan word art style karena disana sudah ada pilihan warnanya dan gayanya jadi saya pilih dan di word art style jadi jenis font-nya jenis font-nya kurangnya pen Sean yang saya escotokan ini misalkan ketukung yang dibawahnya misalkan saya jadi one of time lalu disini seperti perlihatan yang berdua lupa yang lainnya ini phone dan besar phone ini hanya contoh saja silakan sobat sekalian digunakan sesuai dengan keinginan masing-masing pilihannya sangat banyak di dan semua tulisan menggunakan mode auto style tinggal klik saja tinggal kita klik bisa di mana terlalu kecil saya buat sama dengan yang atas di postingan ini jadi tulisannya juga saya sama terlalu keinginan dan pastikan di beberapa jangkangnya kita sendiri kita sendiri bisa menampil apa sobat sekalian Hai sekali lagi saya sampaikan untuk penulisan atau banyak petawanan usahakan tidak terlalu banyak Hai apa namanya kebedaannya variasi sehingga masih enak nih kalau saya itu enaknya masih nyaman di matanya jadi misalkan kita buat ada yang hijau kuning itu bukan terlalu apa-apa yang sehingga tidak nyaman saya jadi sobat silahkan saya set sesuai dengan seleranya masih masih yang penting dia cukup terlihat jelas Hai dan kontras dengan begonnya nah ini selanjutnya kita menambahkan audio ini saya coba kamu tetap nanti saya ini otomatik ya sedikit sehingga pada waktu kita pilih dia langsung selanjutnya kita lihat animation fan nya kita tampilkan animation fan dan pada animasi dan bisa melihat ini dia nah ini kita setting menurut TV OCD pada waktu play otomatis dia jalan sudah menunggu ini kita setting ini diperhatikan bisa ya ampun slide main tetap ini Oke, tetap Ya, sudah Kita jalankan review Ya, review Oke, selanjutnya kita Tulisannya, jadi bagaimana dia masuk Nah, semua saya menggunakan Wipe Nah, setelah kita setting mic Kita selalu nanti akan menggunakan Tampilannya Jadi, review Sama dengan Begitu slide play Ya, untuk berjalan Dengan option-nya Yang kita set adalah Diamond-nya Yang dipastikan Reviews pertama kali Kemudian ini Saya Auto-tunggu Jadi, setelah nanti Ini tampil Aku jalan Saya tunggu 2 detik Teknik tampil Dan selanjutnya Suka di take animation Group tag-nya itu saya buat Tampilannya per level Jadi per line Karena Contoh yang begini adalah 3 baris 3 length 3 level Ini saya ubah Ini bawahnya semua Kita set dengan Start after previews Jadi, ia akan berjalan Setelah Kita cepat begini Terima kasih yang pertama Bukitipun yang lainnya Semuanya saya buat Sama Masuknya dengan Gaya vibe Lalu Ini juga tampilan Masuknya Saya gunakan Comlet Start-nya Yang menggunakan After previews Semua Hingga pulihan Nanti waktu Setelahnya Bisa kita set Jadi, coba-coba saja Jangan sobat Kita bisa set Satu lagi Dalam Spon Ini coba-coba Sampai-sampai Sampai-sampai Lama Tampil Tulisannya Dari Sampai-sampai Sampai-sampai dengan menggunakan baik nah masuknya komplek timingnya semua itu tinggal lainnya bisa ikut beda-beda ini silahkan dicoba-coba saja semua ini nanti semua bisa kita ubah lagi ya terlalu lama misalkan tampilannya atau waktu tunggu ya ini tadi startnya jadi akan tampil yang sebelumnya di atasnya tampil satu lagi tadi untuk paragrafnya kita buat one level paragraf jadi setiap line dia akan mengambil satu-satu ya jadi begitu kita setiap semua bersama one Al-Fatihah 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 ini sebetulnya gaya masuknya kita bisa buat luar bagai macam jadi sobat bisa coba ya dari kanan, dari atas ke bawah, atau lain sebagainya kalau saya contohkan ini semua gaya saya akan mencari ke bawah mungkin kalian akan mencari ke bawah setelah selesai oke, selamat menikmati La ilaha illa allahu allahu akbar Allahu akbar walillahilham Ya sudah selesai untuk ucapan kita Saya buat setting lama tampilan tagnya, tulisan dan jedanya Itu semua saya bisa ubah-ubah Kita bisa ubah-ubah menyesuaikan dengan panjangnya lagu Itu bisa kita set supaya nyaman Waktu kita setel antara starting dengan endingnya yaitu pas Dan kalau kita lihat kotak hijau ini adalah tampilan tagnya Sama tampilan tag, bukan dari hijau ke hijau Itu tidak hanya delay Jadi kita simpan file kita Misalkan saya kasih nama Sebelum kita export file kita bisa disimpan Supaya tidak hilang waktunya Kalau misalkan kita jadi apa-apa Kita tetap ada Seperti yang saya simpan file nya Nah selanjutnya kita Men-explo videonya Membuat videonya Oke file Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tahniah czego Terima kasih telah menonton Nah ini adalah kualitas resolusinya Dari copy sampai 1080p Untuk standar saya coba 1080p Untuk sosmed itu kita pakai standar 480px itu sudah bagus Ini file videonya nanti Di mana kita simpan dan nama file-nya Saya simpan dan nama file PowerPoint-nya Kita tunggu beberapa saat Sudah selesai video kita Nanti kita lihat Ya kita lihat Dan kita jalankan Ya ini dia Ucapan Ini file PowerPoint-nya Yang ini adalah file videonya Kita coba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton